Penatua Sembilan Alam Feng Hao tercengang saat mendengar kata-kata Zubili. Bagaimana penggarap longgar Sembilan Alam bisa menjadi tetua dari sekte langit ilahi yang mendalam? Jika dia mengingatnya dengan benar, Zubili mengatakan bahwa penggarap longgar Sembilan Alam adalah keponakan bela dirinya. Murid dari kakak laki-laki dan juniornya. Juga, dia ingat bahwa Zubili berkata bahwa dia ingin mempromosikan Dao Lord Sembilan Alam sebagai murid utama dari sekte langit ilahi yang mendalam. Dia akan menjadi seorang penatua di masa depan. Awalnya, Feng Hao berpikir bahwa setelah Dao Lord Sembilan Alam naik, tingkat budidayanya telah meningkat ke alam raja. Dia tidak menyangka, dia hanyalah dewa tingkat rendah. Feng Hao tidak dapat memahami bagaimana Dao Lord Sembilan Alam bisa mencapai tahap ini. Dia berpikir bahwa, dia mungkin memiliki bakat yang bagus. Tidak peduli apa, dia tetaplah seorang murid. Namun, ketika dia datang ke sekte langit yang mendalam dan bertemu dengan Dao Lord Sembilan Alam, dia tidak menyangka Zubili akan mengatakan. Dao Lord Nine Realm sudah menjadi tetua dari sekte langit ilahi yang mendalam. Feng Hao kaget saat mendengar itu. Dia memikirkan tentang berapa lama telah berlalu dan Dao Lord Sembilan Alam maju dari dewa bawah ke alam raja dan menjadi tetua dari sekte langit ilahi yang mendalam. Feng Hao tersenyum pahit. Saya pikir kecepatan kultivasi saya cukup cepat. Saya tidak menyangka bahwa Dao Lord Sembilan Alam bahkan lebih cepat dari saya. Haha. Zubili tertawa. Bagaimana bisa, Dao Lord Sembilan Alam masih merupakan dewa rendah. Dia belum mencapai alam raja. Feng Hao tercengang saat mendengar kata-kata Zubili. Apa yang sedang terjadi? Zubili berkata, Dao Lord Sembilan Alam memiliki bakat yang sangat tinggi. Saya berdiskusi dengan para tetua sekte dalam lainnya dan memutuskan untuk mempromosikannya menjadi seorang tetua sehingga bakatnya tidak sia-sia. Jadi begitu. Feng Hao mengangguk. Namun, Feng Hao bisa melihat bakat Dao Lord Sembilan Alam. Itu jauh dari apa yang dikatakan Zubili. Feng Hao tidak setuju. Namun, dia senang melihat Dao Lord Sembilan Alam telah mencapai tahap ini di alam leluhur abadi yang mendalam. Ayo pergi. Zubili kemudian membawa Feng Hao ke puncak tetua dari sekte langit ilahi yang mendalam. Zubili dan Feng Hao baru saja mendarat di puncak tetua. Murid yang bertanggung jawab atas puncak tetua membungkuk dan memberi salam, salam, tetua agung. Salam, tetua agung. Zubili mengangguk sedikit dan bertanya, apakah para tetua dari Sembilan Batas berkultivasi di gua tempat tinggal? Ini. Ketika para murid mendengar Zubili menyebut para tetua Sembilan Batas, mereka langsung panik dan melihat sekeliling. Jelas sekali, ada sesuatu yang tidak bisa dia katakan. Apa? Suara Zubili langsung berubah dingin. Gedebuk. Para murid segera berlutut. Tiba-tiba, Feng Hao mendapat firasat buruk. Tanpa ragu-ragu, dia segera menyebarkan kesadaran ilahi dari jalan agung. Seketika, dia melihat Dao Lord dari alam kesembilan di dalam hutan terpencil di puncak elder. Namun, kondisi Dao Lord Nineveld saat ini sangat buruk. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka dan auranya berfluktuasi antara kuat dan lemah. Tidak baik. Ekspresi Feng Hao langsung berubah. Dia menyadari bahwa nyawa Dao Lord Nineveld berada dalam bahaya. Dia segera mengambil langkah maju dan menghilang dari Elder Speak. Petik dua tanda 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 petik dua. Ketika Zubili melihat Feng Hao menghilang, dia hampir kehabisan akal. Dia berpikir, apa yang terjadi? Di mana Feng Hao? Namun, Zubili jelas juga merasakan bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada sembilan batas. Ketika dia memikirkan reaksi Feng Hao barusan, rambut Zubili berdiri tegak. Apa yang sedang terjadi? Jika kamu berani menyembunyikan apapun, aku akan segera melemparkanmu ke dalam tungku samsara. Zubili berkata dengan suara rendah. Berdengung. Ketika keduanya mendengar kata-kata Zubili, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Gedebuk. Gedebuk. Para murid berlutut di tanah dan bersujud. Kami benar-benar tidak berani mengatakan. Zubili berkata, apa yang tidak berani kukatakan? Apakah itu Penatua Sun Siu? Para murid tidak menyangkal atau mengakuinya. Namun, Zubili tahu apa yang sedang terjadi. Ekspresinya menjadi gelap dan dia berkata kepada para murid yang berlutut di tanah, pergi ke ruang refleksi dan terima hukumanmu. Ya. Para murid berdiri dan pergi dengan wajah muram. Selama mereka tidak berakhir seperti tungkus samsara, hukuman dari Aula Refleksi tidak tertahankan. Zubili juga panik. Dia segera mengirimkan perintah kepada Penatua Sun Siu. Elder Sun, datanglah ke Elder Speak untuk menemui saya. Ekspresi Zubili sangat jelek. Seolah-olah dia telah menelan beberapa ribu tumpukan kotoran lalat. Dia sangat marah. Ini karena tetua Sekte Dalam, Sun Siu, sebenarnya sedang mempermainkan Dao Monarchs of the Nine Realms di belakang punggungnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Raja Dao dari Sembilan Batas, dari reaksi Feng Hao, itu jelas tidak baik. Mengikuti aura yang ditinggalkan oleh Feng Hao, Zubili terbang menuju sudut terpencil dari puncak tetua. Tidak lama kemudian, dia melihat Feng Hao berjalan ke arahnya dengan Dao Monarchs of the Nine Boundaries di pelukannya. Sun Siu. Ketika Zubili melihat ini, dia mengertakkan gigi karena marah. Dia bergegas menuju Feng Hao seperti anak panah dan melihat Raja Dao Sembilan Batas Paruh Baya dengan mata terpejam kesakitan. Auranya juga berfluktuasi, seolah dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Penatua Sembilan Batas, apa yang kamu? Zubili sangat marah, tapi dia tidak bisa meledak. Dia hanya bisa bertanya kepada Dao Monarch dari Sembilan Batas apa yang sedang terjadi. Namun, Dao Monarch dari Sembilan Batas tidak bereaksi sama sekali. Dia masih memejamkan mata kesakitan. Dia menderita luka dalam yang serius. Orang yang menyerangnya ingin mengambil nyawanya. Untungnya, saya datang tepat waktu. Ekspresi Feng Hao sangat jelek. Jika dia selangkah lebih lambat, Raja Dao dari Sembilan Batas mungkin akan kehilangan seluruh vitalitasnya. Untungnya, Dia merasa telah menggunakan kodeks persenjataan ilahi dan mantra peremajaan untuk menstimulasi vitalitas Raja Dao dari Sembilan Batas. Itu menyelamatkan nyawa Dao Monarch dari Sembilan Batas. Pada saat ini, Feng Hao memandang Zubili dan berkata, Penatua Zu. Sepertinya ada beberapa masalah internal di sekte Anda. Mata Zubili begitu gelap hingga meneteskan air. Dia memandang Feng Hao dan berkata, Jangan khawatir, Raja Dao dari Sembilan Batas adalah tetua dari sekte langit ilahi yang mendalam. Itu diputuskan oleh para tetua lainnya. Siapapun yang menyakitinya akan dihukum oleh langit yang mendalam. Sekte ilahi. Penatua Zu, apakah kamu tahu siapa orang itu? Feng Hao bertanya. Ya. Zubili mengangguk. Murid-murid itu telah memberitahuku bahwa orang yang melukai Raja Dao dari Sembilan Batas sedang dalam perjalanan. Sangat bagus. Ekspresi Feng Hao jauh lebih baik sekarang. Tidak peduli apapun, Feng Hao berhutang budi kepada Raja Dao dari Sembilan Batas karena mengenalinya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Keduanya telah naik ke alam leluhur abadi yang mendalam bersama-sama. Tapi sekarang, Raja Dao dari Sembilan Batas hampir mati. Jika budidayanya selama puluhan ribu tahun dihancurkan dalam sehari, betapa tidak adilnya hal itu. Feng Hao telah memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan orang yang menyakiti Raja Dao dari Sembilan Batas pergi dengan mudah. Bahkan jika dia akan menyinggung sekte langit ilahi yang mendalam. Setelah menyelesaikan Raja Dao dari Sembilan Batas, Feng Hao mendengarkan dengan tenang di pavilion bambu di hutan. 3842. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Hati Zubili berdebar-debar, tapi orang yang seharusnya datang masih belum datang. Beberapa saat kemudian, Feng Hao memandang Zubili. Apakah orang yang menyakiti Dao Lord Sembilan Alam belum datang? Ekspresi Zubili sangat jelek. Jika bukan karena dia harus menjaga Tetua Sembilan Alam, dia pasti sudah menangkap Tetua Sun Siyu sejak lama. Dia masih dalam perjalanan, kata Zubili. Aura Tetua Sembilan Alam perlahan mulai stabil. Dengan bantuan Ye Lan yang tepat waktu, hidupnya tidak lagi dalam bahaya. Penatua Zubili menghela nafas lega. Hal yang sama terjadi pada Feng Hao. Namun, tidak mungkin Feng Hao melepaskan orang yang menyakiti Dao Lord Sembilan Alam. Dia berdiri dan memandang penatua Zubili. Di mana dia? Dia berada di puncak Tetua. Aku sudah mengirimkan transmisi suara padanya, kata Zubili. Ayo pergi bersama. Feng Hao berkata dengan acuh tak acuh. Dengan lambayan tangannya, Dao Lord Sembilan Alam dikirim ke alam semesta angin. Melihat ini, mata Zubili hampir keluar. Ini. Dia terlalu terkejut. Dao Lord Sembilan Alam jelas tergeletak di pavilion bambu beberapa saat yang lalu. Dia tidak menyangka dia akan menghilang dalam sekejap mata. Selain itu, tidak ada fluktuasi dari artefak abadi spasial. Seolah-olah dia menghilang ke udara. Zubili teringat adegan hilangnya Ye Chen dan Luo Fan. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Namun, dia tidak menanyakannya. Dia memimpin jalan. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah penatua sedang berlutut di luar aula di puncak penatua. Tuan, tolong selamatkan saya. Penatua Zu itu pasti sudah gila. Sun Siu panik. Dia telah menargetkan Dao Lord Sembilan Alam karena dia tidak senang karena Dao Lord Sembilan Alam telah menjadi tetua dari sekte langit ilahi yang mendalam. Namun, Dao Lord Sembilan Alam telah tinggal sendirian di puncak tetua dan tidak pernah berbicara dengan siapapun. Sun Siu pergi menyambutnya. Dao Lord Sembilan Alam telah mengabaikannya. Hal ini membuat Sun Siu sangat marah. Dia berpikir bahwa Dao Lord Sembilan Alam telah meremehkannya, jadi dia menaruh dendam padanya. Dia telah mengundang Dao Lord Sembilan Alam ke gunung belakang puncak tetua untuk membunuhnya. Sejujurnya. Menurut pendapat Sun Siu, membunuh Dao Lord tingkat dewa bawah dari Sembilan Alam tidak berbeda dengan membunuh seekor kelinci. Dan itu adalah seekor kelinci yang tidak bisa berlari cepat. Itu sangat mudah. Dia telah merencanakan ini dengan sempurna, tapi sayangnya, beberapa murid Elder Peak mengetahui bahwa dialah yang mengundang Dao Lord dari Alam ke-9. Namun, dia tidak bisa melakukan sesuatu seperti membunuh murid Sekte Dalam. Dia kemudian mengancam murid-muridnya untuk melarang mereka mengungkapkan apapun. Namun dari transmisi suara Zubili, Sun Siu mengetahui bahwa masalah tersebut telah terungkap. Sebenarnya, Sun Siu sudah tahu sejak awal bahwa orang lain pasti akan mengetahui bahwa dia telah membunuh Dao Lord dari Alam ke-9. Tapi dia punya banyak alasan untuk mengatakan itu. Lagi pula, orang mati tidak bisa memberikan kesaksian. Namun, sebelum itu, dia perlu meminta bantuan gurunya. Hanya dengan begitu dia dapat mengambil inisiatif, meskipun Zubili hadir. Dia juga tidak tahan dengannya. Siu, kenapa kamu membuat keributan di luar gua? Sebuah suara tua datang dari kediaman surgawi, yang pintu batunya tertutup rapat. Suara itu dipenuhi dengan perubahan-perubahan, seolah-olah itu datang dari masa lalu. Gedebuk. Wajah Sun Siu dipenuhi kesedihan, dia berteriak, Tuan, pena tua Zubili ingin membunuhku. Hem. Ka, ka. Tiba-tiba, pintu batu gua itu bergerak, dan seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih keluar dari gua. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung, tatapannya tertuju pada Sun Siu, dia berkata, Siapa yang ingin membunuhmu? Sun Siu sangat gembira, dia sudah tahu bahwa dia akan mampu selamat dari bencana hari ini. Meskipun keluarga Zu kuat, garis keturunan gurunya juga tidak lemah. Apalagi saat gurunya keluar dari pengasingan, Zubili tidak berkata apa-apa. Itu adalah kepala tetua sekte dalam, Zubili, kata Sun Siu dengan serius. Kemudian, dia tiba-tiba menangis, menangis dengan menyedihkan. Orang tua berambut putih itu berkata, Zubili adalah keturunan Zutua, dan dia adalah tetua dari sekte langit yang mendalam. Mengapa dia ingin membunuhmu? Sun Siu berkata dengan serius, Guru, seperti ini. Seorang murid baru dari sekte kita baru saja naik, dan dia hanya seorang surgawi bawah setelah berkultivasi selama beberapa tahun, tapi... Saya tidak tahu mengapa Zubili kehilangan akal sehatnya, tapi dia sebenarnya mempromosikan surga bawah menjadi penatua sekte dalam. Hari ini, saya mengundang sesepuh sekte dalam yang baru ke gunung belakang untuk berdebat. Mungkin karena saya berbicara terlalu cepat dan tidak mengakui identitas pihak lain sebagai penatua, dia menyerang saya. Saya tidak punya pilihan selain membalas. Sayangnya, budidaya tetua itu terlalu rendah. Dia meninggal dengan satu serangan telapak tangan. Skandal yang luar biasa. Setelah mendengar kata-kata Sun Siu, lelaki tua berambut putih itu berteriak dengan marah, Zubili terlalu lancang. Hak apa yang dimiliki seorang surgawi bawah untuk menjadi tetua sekte dalam? Apakah sekte langit ilahi yang mendalam benar-benar sekte langit ilahi yang mendalam dari keluarga Zu? Berdengung. Berdengung. Pria tua berambut putih itu tidak bisa menahan amarahnya, dan tiba-tiba, seluruh puncak tetua berguncang. Pada saat itu, Zubili juga membawa Feng Hao, mengikuti Aura Sun Siu, dan tiba. Dao Tuan Penggemar. Saat Zubili melihat lelaki tua berambut putih itu, dia sedikit terkejut dan langsung membungkuk. Orang ini adalah penatua tertinggi dari sekte langit ilahi yang mendalam, dan dia pernah menjadi wakil master sekte dari sekte langit ilahi yang mendalam. Kemudian, dia pensiun di belakang layar dan menjadi penatua di atas panggung. Status Dao Lord Fan di sekte langit ilahi yang mendalam sangat tinggi. Kemunculan Zubili membuat jantung penatua Sun Siu berdebar kencang. Dia tidak berani bersuara, dan dia hanya menundukkan kepalanya dengan tenang. Jelas sekali bahwa Dao Lord Fan memiliki niat untuk melindungi Sun Siu, dan dia membiarkan Sun Siu berdiri di belakangnya. Pandangan Dao Lord Fan tertuju pada Zubili, dan dia berkata, Zubili, ku dengar kamu ingin membunuh muridku, Sun Siu. Zubili ingin menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa Feng Hao ada di sampingnya, dan dengan sikap Feng Hao terhadap Raja Dao dari Sembilan Alam, jika dia mundur. Maka hubungannya dengan Feng Hao mungkin rusak. Bahkan seluruh sekte langit ilahi yang mendalam mungkin menjadi sasaran kemarahan Feng Hao. Oleh karena itu, Zubili mengertakkan gigi dan berkata, Benar. Sun Siu harus mati hari ini. Ini penjelasannya. Feng Hao menoleh untuk melihat Zubili, dan dia merasa agak bersyukur. Setidaknya, Zubili masih bisa mengucapkan kata-kata seperti itu di depan penguasa Dao dari sekte langit ilahi yang mendalam. Terhormat. Beraninya kamu. Suara mendesing. Suara mendesing. Seluruh puncak tetua tampak gemetar karena raungan marah Dao Lord Fan. Zubili berdiri diam, begitu pula Feng Hao. Beraninya aku. Zubili mau tidak mau bertanya. Sun Siu telah mencoba membunuh tetua Sembilan Alam, dan menurut aturan, dia seharusnya memutuskan meridiannya dan mengusirnya dari sekte langit ilahi yang mendalam. Sun Siu mengeluh kepadaku bahwa kamu, Zubili, mempromosikan seorang surgawi bawah menjadi tetua sekte dalam tanpa izin. Apakah itu benar? Dao Lord Fan berkata dengan serius. Zubili memandang Sun Siu. Jelas Sun Siu sudah mengungkapkan kebenarannya, tapi dia tidak menyesali keputusannya. Dia berkata dengan serius, Itu benar, tapi aku punya alasan untuk melakukan itu. 3843. Dao Master Fan tertawa dingin saat mendengar kata-kata Zubili. Dia kemudian memandang Zubili dengan acu-ta-acu dan berkata, Kalau begitu, tahukah kamu bahwa Tetua itu pantas mati. Berdengung. Zubili merasakan kepalanya berdengung saat mendengar kata-kata Dao Master Fan. Bagaimana bisa seorang Grand Elder mengatakan hal seperti itu? Sungguh hebat, pantas mati. Suara acu-ta-acu Feng Hao terdengar. Pada saat itu, Dao besar alam semesta angin di belakangnya sujud, dan suhu di sekitar gua langsung turun. Seolah-olah musim dingin telah tiba. Gemerincing. Penatua kanopi Zubili buru-buru mengulurkan tangannya ketika dia melihat Feng Hao marah, menunjukkan bahwa Feng Hao tidak boleh ikut campur. Meskipun Feng Hao bukan tandingan Tetua Agung, dia yakin bahwa dia bisa membawa Sun Siyu ke alam semesta angin. Seorang Tetua yang bahkan belum memahami kekuatan Dao besar bukanlah ancaman bagi Feng Hao. Pada saat ini, Tetua Agung, pemimpin Sekte Fan, memandang Feng Hao dengan heran dan menyipitkan matanya. Kekuatan Dao besar. Dao Master Fan mengangkat alisnya. Dia telah melihat orang-orang jenius sebelumnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Sekte Langit Ilahi yang mendalam akan memiliki seorang murid yang telah memahami kekuatan Dao besar. Lebih-lebih lagi. Dao Master Fan tidak mengenali wajah Feng Hao. Mungkinkah ini murid jenius yang baru direkrut? Ini adalah berita bagus. Namun, apa yang dikatakan Feng Hao barusan membuat suasana hati Dao Master Fan tidak begitu baik? Dia mengatakan bahwa orang tua yang dibunuh Sun Siyu pantas mati. Namun, Feng Hao sepertinya menatapnya dengan kebencian. Bagaimana ini bisa terjadi? Murid sesepuh yang manakah kamu? Tahukah kamu siapa sesepuh ini? Dao Master Fan memandang Feng Hao. Feng Hao, murid dari sesepuh terkutuk yang baru saja kamu sebutkan, kata Feng Hao dengan serius. Zubili bahkan lebih ketakutan saat itu. Dia benar-benar khawatir Feng Hao akan melawan Sekte Langit Ilahi yang mendalam. Jika itu terjadi, Sekte Langit Ilahi yang mendalam akan benar-benar tamat. Saat ini, Sekte Langit Ilahi yang mendalam mempunyai sekutu kuat lainnya. Dengan kembalinya Master Dao Bulu Putih dan bakat Feng Hao yang tak tertandingi, Sekte Dewa Pengangkatan adalah sekutu paling cocok dari Sekte Langit Ilahi yang mendalam. Ketika pemimpin Sekte Fan mendengar kata-kata Feng Hao, dia langsung mengerutkan kening. Sebelumnya, dia telah mendengar dari muridnya, Sun Siyu, bahwa Jiu Jie, yang dipromosikan oleh Zubili menjadi tetua Sekte Dalam, hanyalah seorang dewa rendah. Bagaimana orang lemah seperti itu bisa mengembangkan seorang jenius tertinggi yang telah memahami kekuatan Dao Agung? Sungguh sulit dipercaya. Sun Siyu, yang sedang berlutut di tanah, membelalakkan matanya. Sebenarnya ada pembuat onar. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia belum pernah mendengar bahwa kultifator longgar dari sembilan alam memiliki seorang murid, apalagi keberadaan yang menakutkan. Baru saja. Meskipun dia seorang tetua, dia bisa merasakan aura berbahaya yang terpancar darinya. Itulah kekuatan Dao Agung. Itu adalah kekuatan yang tidak bisa dialawan saat ini. Adapun ini. Sun Siyu buru-buru berkata, Guru, orang ini berbohong. Saya belum pernah melihatnya di Sekte Langit Ilahi yang mendalam, dan sembilan alam tidak pernah memiliki murid. Hak apa yang dimiliki seorang dewa rendah dalam menjadi muridnya? Ya. Pemimpin Sekte Fan sedikit mengangguk. Apa yang kamu katakan masuk akal? Pada saat ini, Zubili berkata, Feng Hao memang murid dari sesepuh sembilan alam. Keduanya adalah dewa emas dari alam abadi emas dan naik ke alam leluhur abadi yang mendalam beberapa tahun yang lalu. Salah satunya ada di Sekte Dewa Levitasi, dan yang lainnya ada di Sekte Langit Ilahi yang mendalam. Oh. Pemimpin Sekte Fan terkejut. Seorang pendaki. Ini merupakan kejadian yang sangat langka. Pemimpin Sekte Fan menilai Feng Hao. Semakin dia melihatnya, semakin dia merasa luar biasa. Tetapi ketika dia ingat bahwa Feng Hao bukanlah murid dari Sekte Langit Ilahi yang mendalam, dia merasa sedikit kecewa. Bahkan jika Feng Hao adalah murid sembilan alam. Lalu kenapa? Sembilan alam mencoba membunuh Sun Siyu. Apakah kamu tahu itu? Daolord Fan mengatakan yang sebenarnya. Hahaha. Zhu Billy tertawa. Dia memandang ke arah Tetua Sun Siyu dan berkata, Lelucon yang luar biasa. Seorang haigat sebenarnya mengatakan, seorang lomot mencoba membunuhmu. Lelucon yang luar biasa. Kamu, Sun Siyu, bahkan mengarang cerita seperti itu. Kamu bahkan berbohong kepada Tuanmu. Wajah pemimpin Sekte Fan langsung memerah. Ada hal seperti itu. Dia memandang Penatua Sun Siyu dan berkata dengan suara rendah, Murid. Berdebar. Sun Siyu bersujud dan kemudian berkata, Meskipun sembilan alam adalah dunia bawah, mereka licik dan pandai meracuni. Aku diracuni olehnya. Sayangnya, aku tidak ditakdirkan untuk mati. Aku memaksa racun itu keluar dari tubuhku sebelum racun itu hilang. Efeknya, saya sangat marah sehingga saya membunuhnya. Pemimpin Sekte Fan menganggup dan menatap Zubili. Penatua Su, apakah kamu mendengar itu? Haha. Zubili tertawa dingin. Omong kosong. Kamu bilang tetua sembilan alam meracunimu. Anda bahkan tidak mengenalnya. Kenapa dia meracunimu? Sun Siyu memandang Zubili dan berkata, Seandainya saja sembilan alam ada di sini. Dengan keterampilan menyombongkan diri tuanku, kamu akan tahu kebenarannya. Aku sangat menyesal membunuh sembilan alam. Aku seharusnya melawan ketika aku akan diracuni sampai mati. Sun Siyu tampak seperti dia dianiaya. Pemimpin Sekte Fan menganggup dalam hati. Bagi Sun Siyu, Dao Monark dari sembilan alam pasti sudah mati sekarang. Jika Dao Monark dari sembilan alam masih berdiri dan menghadapinya, maka memang ada sesuatu yang salah. Jadi, Sun Siyu tidak takut, selama dia bertindak seperti korban, semuanya akan baik-baik saja. Namun, saat ini, Feng Hao tiba-tiba tertawa. Ia menatap Sun Siyu dan berkata, karena tetua Sun berkata demikian, mengapa kita tidak membiarkan Raja Dao dari sembilan alam keluar dan menghadapimu? Of. Sun Siyu hampir tertawa terbahak-bahak. Biarkan sembilan alam keluar dan menghadapinya. Apakah dia akan membawa mayat sembilan alam ke sini untuk menghadapinya? Namun, sebelum Sun Siyu bisa tertawa, dia melihat Dao Monark sembilan alam muncul di depan Feng Hao dan Zhu Billy seperti hantu. Sun Siyu sangat ketakutan hingga dia berguling beberapa kali ke belakang, tubuhnya gemetar. Terutama ketika dia melihat wajah pucat Dao Monark dari sembilan alam, dia tampak seperti hantu. Itu membuat heboh. Feng Hao berkata dengan dingin, Elder Sun, Dao Monark dari sembilan alam berdiri di depanmu. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin menghadapinya? Saat ini. Bahkan Grand Elder Dao Master Fan terkejut dengan metode Feng Hao dalam memanggil jiwa. Namun, Setelah diperiksa lebih dekat, benda yang dipanggil Feng Hao bukanlah seorang raja, tetapi orang yang hidup. Hanya saja dia terluka parah dan pucat. Murid, berdirilah dan hadapi dia. Tanyakan mengapa dia ingin menyakitimu. Pemimpin Sekte Fan memandang Sun Siyu. Aku-aku-aku. Saat ini, Sun Siyu sedang panik. Dia awalnya ingin memastikan bahwa orang mati tidak bisa bersaksi. Dengan mulutnya dan cinta tuannya padanya, dia akan bisa lolos begitu saja. Orang mati bisa saja masih hidup. Namun, Sun Siyu tidak menyangka Dao Monark dari Sembilan Alam akan muncul. Bagaimana dia harus menghadapinya? Namun, Sun Siyu tidak berani menghadapinya. Dao Monark dari Sembilan Alam berkata dengan dingin, Sun Siyu, mengapa kamu ingin menyakitiku? Mengapa kamu ingin membunuhku? Aku tidak berselisih denganmu. Kenapa? 3844 Pikiran Dao Lord Fan berdengung ketika dia mendengar kata-kata Dao Lord Sembilan Alam. Dia menatap Sun Siyu dengan kaget, dan alisnya berkerut. Aku-aku-aku. Sun Siyu sangat bingung hingga bola matanya berubah liar. Dia membuka mulutnya tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Pada saat itu, Sun Siyu sepertinya telah menemukan alasan dan tiba-tiba berkata dengan histeris, kami tidak memiliki permusuhan di antara kami, tetapi sebagai seorang tetua, Anda sebenarnya mendambakan murid perempuan Sekte Dalam. Jika saya tidak muncul di hutan Mepel hari ini, aku khawatir murid perempuan itu akan ternoda olehmu. Feng Hao mengira Sun Siyu pasti mengarang alasan. Saat dia hendak mengejek Sun Siyu karena memfitnahnya, Dao Monark dari Sembilan Alam tersipu dan berkata, omong kosong, perijiksuan dan aku saling jatuh cinta. Feng Hao Feng Hao tercengang saat mendengar kata-kata Dao Lord Sembilan Alam. Apa maksudnya? Jadi, Dao Lord Sembilan Alam benar-benar berhubungan dengan murid Sekte Dalam saat dia berada di Sekte Langit Ilahi yang mendalam. Namun, Ketua Sekte Dalam, Zubili, bahkan lebih terkejut lagi. Dia memandang Dao Lord Sembilan Alam, tercengang. Lalu dia berkata dengan hampa, bagaimana kamu bisa berhubungan dengan adikku? Zubili terkejut. Kapan Dao Lord Sembilan Alam datang ke Sekte Dalam? Sepertinya belum beberapa hari. Tapi, dalam waktu sesingkat itu, Dao Lord Sembilan Alam benar-benar terhubung dengan saudara perempuannya. Pada saat itu, Zubili mau tidak mau harus mengalahkan Dao Lord Sembilan Alam. Pada saat yang sama, Zubili mengirimkan transmisi suara ke Zujik Suan, memintanya untuk segera datang ke gua tempat tinggal Dao Lord Fan. Dao Lord Nine Realms berkata dengan wajah merah, baru kemarin, aku melihat Suan R untuk pertama kalinya dan terkejut. Aku, tunggu, Suan, R adalah kakak perempuan tertua. Baru kemudian Dao Lord dari Sembilan Alam bereaksi dan dia tercengang. Jelas, Zujik Suan tidak memberitahukan identitasnya. Sun Siyu tertawa sinis. Sembilan Alam, jatuh cinta satu sama lain hanya dalam satu hari. Haha, kenapa kamu tidak mencari alasan yang lebih baik? Anda mencoba mencemari murid sekte dalam saya. Sebagai penatua, saya memiliki wewenang untuk menegakkan hukum. Bagaimana mungkin aku tidak menghukumu? Pada saat ini, kulit Dao Master Fan jauh lebih baik. Dia hampir ingin menghukum murid yang telah menipunya. Dao Lord Fan memandang Dao Lord Sembilan Kali Lipat. Perintah pertama sekte kami adalah kami tidak memperkosa atau menjarah. Sembilan Kali Lipat. Apakah Anda tahu kejahatan Anda? Perilaku murid adalah lurus dan lurus. Dao Monarch Nine Realms berkata dengan sungguh-sungguh, Elder Sun Siyu memfitnah saya, tapi itu bukan alasan baginya untuk membunuh saya. Dao Master Fan lalu berkata, Panggil Zujik Suan. Tidak. Sun Siyu mulai panik lagi. Dia secara alami mengetahui hubungan antara Zujik Suan dan Raja Dao dari Sembilan Alam. Maka angan-angannya akan hancur. Feng Hao melirik Sun Siyu. Dia tahu, ini adalah salah satu alasan Sun Siyu. Apa yang membuat Feng Hao terdiam adalah, mengapa sesepuh sekte dalam penuh dengan kebohongan dan keegoisan? Masuk akal jika sekte langit ilahi yang mendalam jatuh semakin jauh. Namun, tidak, Sun Siyu datang terlambat. Ini karena Zubili telah mengirimkan transmisi suara ke Zujik Suan ketika Dao Monarch Nine Realms mengatakan bahwa dia dan Zujik Suan sedang jatuh cinta. Saat ini, Zujik Suan sudah dalam perjalanan. Dao Master Fan memandang murid kesayangannya dan bertanya, mengapa tidak? Sun Siyu berkata, jadi bagaimana jika kita saling berhadapan? Tetua Sembilan Alam pasti akan menyangkal bahwa dia menginginkan Zujik Suan. Dao Monarch Nine Realms sangat marah hingga wajahnya memerah. Feng Hao mencibir, saya ingin tahu apakah Penatua Sun mempunyai niat tamak terhadap sesuatu. Feng Hao ingin tertawa. Tidak mengingini. Bertemu seseorang yang disukainya dan ingin bersamanya juga merupakan suatu hal yang diidam-idamkan. Setiap kultifator akan mendambakan artefak abadi ketika mereka melangkah ke jalur kultifasi. Ini adalah sifat manusia. Jika seseorang tidak mengingini, itu berarti mereka tidak memiliki keinginan dan bahkan tidak mengejar Dao Agung. Apa perbedaannya dengan balok kayu? Sun Siyu tercengang dengan pertanyaan Feng Hao. Kamu bukan murid sekte kami. Apa hubungannya ini denganmu? Feng Hao berkata, Di dunia abadi emas, saya adalah murid Dao Monarch Nine Realms. Apakah menurut Anda ini ada hubungannya dengan saya? Zubili berkata, Feng Hao adalah tamu terhormat dari sekte langit ilahi yang mendalam. Masalah ini melibatkan Tetua Sembilan Alam. Tidak pantas baginya untuk ikut campur. Saudara laki-laki. Tuan Dao. Sembilan Alam. Saat ini, seorang wanita berjubah putih turun dari langit. Zhu Jixuan. Dia adalah seorang surgawi tinggi dan murid dari Master Sekte Langit yang mendalam. Setelah dia turun, dia membungkuk kepada Sembilan Alam, Dao Master Fan, dan Zubili. Saat dia melihat ke Sembilan Alam, jejak kekhawatiran melintas di matanya. Saat ini, wajah Sembilan Alam masih pucat. Jelas sekali dia terluka parah. Tapi saat ini, dia melihat Sun Siu berlutut di samping. Mata indahnya dipenuhi ketakutan. Dia tanpa sadar berdiri di belakang Zubili. Berpikir bahwa Zhu Jixuan takut pada Sembilan Alam, Dao Master Fan berkata dengan serius, Jixuan, jangan khawatir. Dengan saya di sini, Sembilan Alam Penatua tidak dapat melakukan apapun terhadap Anda. Saya. Dao Master Sembilan Alam tercengang. Dia tidak melakukan apapun. Namun Zhu Jixuan segera menjelaskan, Dao Master, muridnya tidak takut pada Sembilan Alam Tetua. Itu, dia. Zhu Jixuan menunjuk ke arah Sun Siu. Apa? Dao Master Fan tercengang. Bukankah Dao Master Fan dari Sembilan Alam menginginkannya? Kenapa dia begitu takut saat melihat muridnya, Sun Siu? Zubili menoleh ke arah Zhu Jixuan dan bertanya, Saudari, Sun Siu berkata bahwa Master Fan Dao dari Sembilan Alam mencoba menajiskanmu. Apakah itu benar? Saya. Wajah Zhu Jixuan langsung memerah. Dia tahu bahwa Dao Master Fan dari Sembilan Alam sedang dalam masalah. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Saudaraku, kamu akan membantuku dan Sembilan Alam, kan? Sembilan Alam dan aku benar-benar saling mencintai. Berdengung. Ini sudah berakhir. Sun Siu merasa kepalanya seperti dipukul saat mendengar kata-kata Zhu Jixuan. Terdengar suara mendengung. Lalu, ekspresi putus asam muncul di wajahnya. Sementara itu, Dao Master Fan dari Sembilan Alam merasa sangat bahagia. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berjalan ke depan untuk meraih tangan Zhu Jixuan. Zhu Bili. Apa? Apa yang dia lakukan? Bahkan Feng Hao pun tercengang. Dia akhirnya mengerti mengapa Dao Master Fan dari Sembilan Alam ingin mengembalikan penampilan mudanya. Apalagi dia memang sangat tampan. Terutama setelah menjadi penguasa alam abadi selama bertahun-tahun, temperamennya bahkan lebih baik daripada Zhu Bili. Sun Siu. Pada saat ini, Dao Master Fan juga tahu apa yang sedang terjadi. Setelah sekian lama berputar-putar, pada akhirnya itu semua hanya alasan Sun Siu. Semua ini adalah untuk menutupi alasannya membunuh Dao Master Fan dari Sembilan Alam. Tak tahu malu. Guru, murid mengetahui kesalahannya. Dao Master Fan dari Sembilan Alam belum mati. Jelas sekali bahwa saya tidak bermaksud membunuhnya. Saya hanya bercanda dengannya. 3.845. Bercanda. Di ambang kematian, Dao Lord Nineveld bersumpah bahwa dia tidak akan melepaskan Sun Siu bahkan jika dia berubah menjadi hantu. Tapi sekarang, dia bilang itu hanya lelucon. Aku benar-benar idiot. Dao Lord Nineveld mengutuk, matanya merah. Yang dia inginkan hanyalah melahap daging tetua Sun Siu. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Dao Lord Nineveld adalah pria yang berkarakter. Dao Lord Nineveld berkata, Kamu tidak ingin membunuhku. Jika bukan karena Feng Hao, aku pasti sudah lama mati. Dan sekarang kamu bilang itu hanya lelucon. Penguasa Dao dari Sembilan Alam menerjang ke depan dan menendang tetua Sun Siu. Tendangan itu tidak menggoyahkan penatua Sun Siu sedikitpun. Suasana langsung menjadi canggung. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan Vespalem. Tingkat budidaya mereka terlalu rendah. Tendangan itu seperti menggelitik Sun Siu. Zubili merasakan sakit kepala. Ini agak memalukan. Sun Siu menatap jubahnya. Bahkan tidak ada jejak kaki yang tersisa. Dia tidak bisa menahan tawa. Penatua sembilan kali lipat, apakah kamu serius? Anda memerlukan setidaknya 30 ribu tahun untuk meyakinkan masa. Ekspresi penatua Nineveld sangat jelek. Namun pada saat itu, sosok Feng Hao melintas dan dia melangkah maju untuk menamparkan penatua Sun Siu. Seperti layang-layang yang talinya putus, ia terbang mundur beberapa ratus meter. Dia menabrak dinding batu giyok di aula. Darah emas merembes keluar dari sudut mulutnya. Satu tamparan. Zubili terkejut. Baru sekarang dia menyadari bahwa Feng Hao telah menyembunyikan kekuatannya. Jantung Dao Master Fan berdebar kencang saat melihat pemandangan ini. Matanya berkedip saat dia menatap Feng Hao. Dia tidak berani mengatakan apapun. Mulut Sun Siu penuh dengan kebohongan, dan situasi saat ini juga merupakan kesalahannya sendiri. Bahkan dia sangat tertipu hingga dia berlari berputar-putar. Namun yang mengejutkannya adalah meskipun penatua sembilan kali lipat ini tidak cukup kuat, muridnya. Sudah menantang surga. Satu tamparan saja sudah cukup untuk mengalahkan Haigat hingga dia bahkan tidak bisa melawan. Kekuatan ini sungguh menakutkan. Namun, Dao Lord Fan dapat mengetahui bahwa basis budidaya Feng Hao hanyalah milik dewa, tetapi dia telah menguasai kekuatan Grendao. Itu bisa disebut tubuh ilahi dari Jalan Agung. Faktanya, dia bahkan sebanding dengan Luo Fan, ahli fisik Dao yang telah mengguncang sekte ilahi agung. Tuan, anjing selamatkan aku. Sun Siu sangat kesakitan hingga dia bahkan tidak bisa berbicara dengan baik. Dia menyaksikan Feng Hao berjalan ke arahnya, dan jantungnya hampir meledak. Zubili memandang Dao Master Fan dan berkata, Dao Master juga orang yang berakal sehat. Saya. Fan Dao Zu menatap kosong sejenak, lalu berbalik dan memasuki gua keabadiannya. Adapun Sun Siu, dia tidak lagi mempedulikannya. Semakin besar harapannya, semakin besar pula kekecewaannya. Sun Siu adalah kasus yang tidak ada harapan. Mengapa dia harus berusaha keras untuk menyelamatkannya? Serahkan pada takdir. Menguasai. Ketika Sun Siu melihat tuannya Dao Master Fan tidak lagi memperhatikannya, dia langsung berteriak histeris. Tadi dia ketakutan. Dia menyesalinya. Dia tidak menyangka Dewan Tetua Sembilan Alam memiliki murid yang begitu kuat. Tidak, seharusnya Sun Siu tidak menyangka Tetua Sembilan Alam tidak mati. Jika dia meninggal, maka tidak ada bukti. Melihat Dao Master Fan telah menyerah pada Sun Siu, Feng Hao berhenti menyerang dan mengalihkan pandangannya ke Zubili. Tidak peduli apapun, ini adalah sekte langit ilahi yang mendalam. Jika dia, orang luar, membunuh murid dari sekte langit ilahi yang mendalam, itu tidak masuk akal. Serahkan pada kami. Kami pasti akan memberikan keadilan kepada Tetua Sembilan Alam. Zubili memandang Feng Hao dengan persetujuan. Dia benar-benar tidak ingin Feng Hao berlumuran darah karena itu akan menjadi sumber gosip. Tapi lebih dari itu, dia tidak ingin menghentikan Feng Hao. Untungnya, keputusan akhir Feng Hao sangat bijaksana, dan semua masalah yang tidak perlu hilang. Dao Lord, bisakah kita berjalan-jalan bersama? Feng Hao mengabaikan Sun Siu dan memanggil penguasa Dao Sembilan Alam untuk berjalan-jalan bersamanya. Penguasa Dao Sembilan Alam menganggup dan berkata, bolehkah aku membawa serta peri jisuan? Feng Hao terdiam. Feng Hao tertegun sejenak dan hampir tersandung. Dasar orang tua busuk, kamu benar-benar jahat. Begitu saja, dia telah berhubungan dengan saudara perempuan peri Zubili. Dia yakin. Tapi karena penguasa Dao Sembilan Alam menginginkan peri jisuan berada di sisinya, apalagi yang bisa dia katakan. Jadi Feng Hao menganggup dan berkata, baiklah. Ayo pergi. Penguasa Dao Sembilan Alam berjalan ke arah Zubili dan berkata, kakak ipar, aku akan mengajak jisuan dan Feng Hao jalan-jalan. Zubili, yang dipanggil kakak ipar, membelalakkan matanya. Itu dia. Tapi, untuk beberapa alasan, Zubili merasa bahwa adalah hal yang baik bagi saudara perempuannya untuk mengikuti Sembilan Alam Dao Lord. Karena jika itu masalahnya, maka Feng Hao harus memanggil istri Sembilan Alam Dao Lord Master. Maka senioritasnya juga akan lebih tinggi. Zubili tersenyum dan berkata, tentu saja. Zujixuan tidak bisa berkata-kata. Zujixuan sedikit terdiam pada kakaknya. Apakah dia benar-benar ingin menikahkannya? Tapi, melihat kakaknya mengizinkannya, peri jisuan juga sangat senang. Kemudian, Feng Hao, penguasa Dao Sembilan Alam, dan peri jisuan berjalan-jalan di sekitar puncak tetua Sekte Dalam. Sun Siyu langsung dibawa pergi oleh penatua kanopi Zubili. Setelah Feng Hao dan dua orang lainnya berjalan beberapa saat, peri jisuan mengambil inisiatif dan berkata, izinkan saya mengajak Anda berkeliling. Ini adalah puncak tetua Sekte Dalam. Saya ingin tahu tempat mana di Sembilan Alam yang memiliki pemandangan terbaik. He he. Penguasa Dao Sembilan Alam tertawa datar. Feng Hao tersenyum dan mengangguk. Terima kasih, peri jisuan. Peri jisuan tersenyum dan berjalan sedikit ke depan. Pada saat yang sama, dia dengan penasaran mendengarkan percakapan antara Feng Hao dan penguasa Dao Sembilan Alam. Feng Hao, ku dengar setelah kamu naik, kamu sudah menjadi murid Sekte Dalam dari Sekte Dewa Pengangkatan, kan? Tuan Dao Sembilan Alam. Feng Hao tersenyum pahit dan berkata, ya, tapi dibandingkan denganmu, Dao Lord, aku sedikit malu, haha. Penguasa Dao Sembilan Alam berkata dengan malu-malu, ini, juga karena kebaikan tetua kanopi. Sebenarnya, aku tahu, bahwa menjadi tetua dari Sekte Dewa Langit yang mendalam ada hubungannya denganmu. Feng Hao terdiam. Dia juga bisa menebak bahwa ini adalah tipuan Zubili. Jadi, di Sekte Dewa Langit yang mendalam, dia juga bertindak seperti murid Dewa Dao Sembilan Alam. Apa gunanya pengorbanan kecil ini agar penguasa Dao Sembilan Alam bisa mendapatkan sumber daya budidaya yang lebih baik? Terlebih lagi, di dunia abadi emas, penguasa Dao Sembilan Alam memang memberinya kemudahan yang luar biasa. Faktanya, dia berhutang budi padanya. Lagi pula, ketika dia naik ke dunia abadi emas, orang pertama yang dia lihat adalah penguasa Dao Sembilan Alam. Haha, jangan bicarakan ini. Di masa depan, dengan sumber daya yang lebih baik, saya juga harus bekerja keras untuk mengolah. Penguasa Dao Sembilan Alam memandang Feng Hao dan berkata, Benar, dalam turnamen seratus sekte, Anda memenangkan tempat pertama di antara Dewa Perantara dan mendapatkan tempat untuk pergi ke alam leluhur. Ini adalah kesempatan besar, manfaatkan sebaik-baiknya dia. Feng Hao tersenyum. Tentu saja aku akan melakukannya. Dao Lord, di sisi lain, kamu harus memulihkan diri selama periode ini. Ketika aku kembali dari alam leluhur, aku akan mengundangmu ke sekte Dewa Pengangkatan untuk bertemu dengan beberapa orang yang kukenal. Juyi dan yang lainnya. Mata Sembilan Alam Dao Lord berbinar. 3.846 Siapa Juyi? Wajah perijiksuan menjadi gelap dan nada suaranya berubah menjadi tidak bersahabat. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Sepertinya semua wanita di dunia ini sama. Mereka semua akan iri. Perijiksuan tidak terkecuali. Feng Hao terkekeh. Haha, Juyi adalah. Diam. Biarkan Sembilan Alam ini berbicara. Perijiksuan menyelap Feng Hao sebelum dia bisa menyelesaikannya. Mulut Feng Hao bergerak-gerak, merasa kasihan pada Dao Lord Sembilan Alam selama 3 detik. Dao Lord Sembilan Alam tidak menyangka Jiksuan akan bereaksi begitu kuat, tapi dia senang. Ini berarti Jiksuan peduli padanya sekarang. Penguasa Alam Sembilan Dao berkata, Juyi dulunya adalah muridku. Saat di dunia abadi emas, dia berbagi kamar dengan Feng Hao. Sebelum naik, aku menerimanya sebagai putri angkatku. Aku ingin melewati Alam Abadi Sembilan Alam baginya, tapi dia naik bersama Feng Hao ke dunia abadi mistik. Wajah Feng Hao menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Dao Lord Sembilan Alam. Apa yang dia maksud dengan berbagi kamar dengan Juyi? Namun, karena kebahagiaan Dao Lord Sembilan Alam di masa depan, dia menanggungnya. Benar-benar. Perijiksuan memandang Feng Hao. Apakah Juyi istrimu? Feng Hao? Ya. Feng Hao sepertinya setengah mengakuinya. Kalau begitu, bukankah kamu menantu angkat Dao Lord Sembilan Alam? Kamu akan menjadi milikku di masa depan. Mata indah perijiksuan membelalak. Dia jelas terkejut. Namun, dalam hal usia para penggarap abadi, dia dan penguasa Dao dari Sembilan Alam jelas jauh lebih tua daripada Feng Hao. Bagaimanapun, kecepatan kultifasi Feng Hao saat itu sangat cepat. Oleh karena itu, dari segi usia dan senioritas, sepertinya tidak ada yang salah. Topik canggung ini tidak berlanjut. Feng Hao kemudian mengobrol dengan Dao Lord Sembilan Alam tentang alam leluhur abadi mistik. Ketika penguasa Dao dari Sembilan Alam mengetahui bahwa Zhu Yi dan orang lain yang dibawa Feng Hao sebenarnya memiliki tubuh mistik imortal, bola matanya hampir keluar dari rongganya. Jika tingkatan seseorang tidak mencukupi, mereka bisa naik dan bahkan menebusnya nanti. Itu luar biasa. Jantung perijiksuan berdebar kencang saat dia mendengarkan. Dia mengikuti mereka karena dia ingin tahu tentang apa yang akan dibicarakan Feng Hao dengan Sembilan Alam. Dia tidak menyangka akan ada hal yang menggetarkan jiwa. Naik dari alam abadi emas adalah satu hal, tetapi dia sebenarnya mampu membawa begitu banyak orang bersamanya. Lebih-lebih lagi. Seseorang yang baru saja naik sebenarnya mampu membuat master sekte dari sekte Dewa Pengangkatan, yang berada dalam pengasingan, secara pribadi merekonstruksi tubuh dewasuan untuk orang-orang yang dibesarkannya. Ini, betapa menantangnya bakat dan bakat seseorang untuk menerima kehormatan seperti itu. Menantu yang menakutkan. Di bawah bimbingan perijiksuan, Feng Hao dan Raja Dao dari Sembilan Alam menikmati banyak tempat indah di sekte langit ilahi yang mendalam. Rasanya seperti surga di bumi. Tidak lama kemudian, Penatua Kanopi Zubili mengirim seseorang untuk memberitahu mereka bahwa perjamuan akan segera dimulai. Dia mengundang Feng Hao, Sembilan Alam dari Sembilan Alam, dan perijiksuan untuk menghadiri perjamuan. Feng Hao tersenyum. Dia sekarang tahu bahwa sekte Dewa dari alam leluhur abadi yang mendalam cukup sopan. Jika ada tamu pasti ada jamuan makan. Tentu saja, Feng Hao tidak akan menolak. Kemudian, mereka bertiga dipimpin oleh murid pembawa pesan ke aula utama puncak utama sekte langit ilahi yang mendalam. Awalnya, Feng Hao berpikir bahwa tidak akan ada banyak orang di perjamuan itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia memasuki aula, dia akan menyadari bahwa ada lebih dari sekadar banyak. Ada hampir ratusan orang di jamuan makan itu. Seluruh aula dipenuhi orang, termasuk orang tua dan murid. Kedatangan Feng Hao, Raja Dao dari Sembilan Alam, dan jisuan langsung menarik perhatian banyak orang. Kepala tetua tempat suci bagian dalam, Zubili, yang bertanggung jawab menjadi tuan rumah perjamuan ini, segera berdiri dan berkata dengan suara yang jelas, sesepuh dan murid, izinkan saya memperkenalkan kepada semua orang, ini adalah teman muda kita Feng Hao. Dia adalah dewa tingkat menengah nomor satu dalam kompetisi seratus sekte ini, orang yang langsung membunuh Luofan, sang jenius dengan tubuh ilahi dari jalan agung. Suara mendesing. Terjadi keributan di jamuan makan itu. Para tetua dan murid saling berbisik, menatap Feng Hao dengan mata penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Feng Hao terlihat sangat tampan dan temperamennya luar biasa. Dia juga terlihat sangat muda. Tapi dewa perantara muda seperti itu sebenarnya telah menjadi dewa perantara nomor satu di seluruh alam leluhur abadi yang mendalam. Orang seperti itu kemungkinan besar adalah seseorang yang bahkan tidak bisa disentuh oleh banyak dewa unggul. Feng Hao menyentuh hidungnya, tidak menyangka Zubili tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Namun sejak dia berbicara, dia hanya bisa melambai kepada orang-orang itu sebagai bentuk salam. Sebagai seseorang yang telah melihat segala macam situasi, Feng Hao dapat dengan mudah menangani suasana seperti itu. Teman kecil Feng Hao, duduklah di sini. Penatua kanopi Zubili mengundang Feng Hao ke mejanya. Ada total sebelas orang di mejanya, dan sepertinya dia sengaja meninggalkan tempat duduk untuk Feng Hao. Mereka yang duduk di meja ini semuanya adalah tetua sekte dalam. Bahkan, Grand Elder Van Daois ada di sana. Para tetua ini tidak diragukan lagi adalah eksistensi yang sangat bergengsi di sekte langit ilahi yang mendalam. Banyak murid dan tetua sangat terkejut ketika mereka melihat Feng Hao benar-benar bisa duduk di meja itu. Orang yang sangat kuat. Raja Dao dari Sembilan Alam dan Perijisuan dibawa ke meja lain oleh para murid sekte dalam. Feng Hao, bagaimana pemandangan di sekte langit yang mendalam? Setelah Feng Hao duduk, Penatua kanopi Zubili bertanya sambil tersenyum. Indah. Feng Hao terkekeh. Haha, pemandangan yang indah, analogi yang bagus. Penatua kanopi Zubili tertawa, dan lemak di tubuhnya bergoyang. Pada saat ini, penggemar Tao mengangkat secangkir anggur abadi dan berkata kepada Feng Hao, teman kecil Feng Hao, secangkir anggur ini adalah roti panggang untukmu. Sedangkan untuk Sun Siyu. Sebelum Daoiz Fan selesai, Feng Hao sudah mengangkat cangkirnya dan berkata sambil tersenyum, Elder Fan, kamu tidak perlu melakukan ini. Secangkir anggur ini seharusnya bersulang untukmu. Apa yang terjadi pada Sun Siyu tidak ada artinya. Hubungannya denganmu, tetua, jadi mengapa kamu mengingatnya? Daoiz Fan tertegun sejenak, dan kemudian ekspresinya segera melembut saat dia meminum anggur bersama Feng Hao. Itu benar. Saat Sun Siyu melakukan kesalahan, dia masih mengasingkan diri. Masalah ini benar-benar tidak bisa disalahkan padanya. Adapun kesalahpahaman nantinya, itu semua karena kelicikan Sun Siyu. Itu semua salahnya karena dia bertemu orang yang salah hingga ditipu oleh orang seperti Sun Siyu. Di sisi lain, Feng Hao. Dia seorang pemuda yang sangat memahami etika, lumayan. Feng Hao minum dengan eselon atas sekte langit yang mendalam selama jamuan makan, dan hubungan mereka luar biasa. Di sisi lain, Zhu Billy tercengang. Sepertinya hubungan Feng Hao dengan para tetua lainnya telah membaik, dan dia sekarang menjadi orang luar. Dari sudut pandang Feng Hao, dia sekarang terikat dengan sekte dewa pengangkatan, dan sekarang dia memiliki kesempatan untuk berteman dengan sekte langit ilahi yang mendalam. Tidak ada salahnya dia bertindak sebagai diplomat. Tidak ada salahnya membentuk aliansi antara kedua sekte tersebut. Lagi pula, sekte ilahi yang agung mungkin merencanakan sesuatu lagi. Ini adalah sesuatu yang sangat disadari oleh Feng Hao. Oleh karena itu, Feng Hao menggunakan perjamuan ini untuk membangun hubungan baik dengan para tetua eselon atas dari sekte langit yang mendalam. Semua orang minum sepuasnya, dan semakin mereka memandang Feng Hao, semakin mereka mengaguminya. Tak satupun dari mereka menggunakan kekuatan abadi untuk memuaskan dahaga mereka. 3847 Feng Hao ini, bukan murid langit yang mendalam, kan? Tentu saja tidak, apakah kamu tidak mendengar perkenalan Elder Canopy? Dia adalah murid dari sekte dewa levitasi. Itu bagus. Petik 2 Tanda tanya 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 petik 2 Jika dia adalah murid langit yang mendalam, kita akan kelaparan. Para murid sekte ilahi yang duduk di perjamuan itu semuanya adalah para elit dari sekte ilahi langit yang mendalam. Mereka masih menunggu untuk bersulang dengan sesepuh dan sesepuh tertinggi. Tapi Feng Hao sendiri yang mendapat kehormatan ini. Untungnya, Feng Hao bukan murid dari sekte dewa langit yang mendalam. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menunjukkan wajahnya dan memperjuangkan bantuan. Selama jamuan makan, ada banyak murid yang ingin melamar Feng Hao, namun mereka dimarahi oleh para tetua yang sedang mabuk. Para murid hampir menangis. Dulunya adalah harta para tetua. Siapa sangka manusia serigala tidak akan mengenali mereka. Tetapi, Feng Hao memang memiliki beban di hati mereka. Dia adalah dewa tengah nomor satu di seluruh alam leluhur abadi yang mendalam. Kualifikasi ini cukup baginya untuk menjelajahi alam leluhur abadi yang mendalam. Dia bukannya tak terkalahkan, tapi setidaknya, dia terkenal. Tidak ada orang yang tidak mengenalnya. Setelah jamuan makan, para tetua yang mabuk dibawa pergi oleh murid-murid mereka, sambil berteriak bahwa mereka masih ingin minum. Semuanya pingsan. Feng Hao juga sedikit mabuk. Senyuman muncul di wajahnya yang tegas dan tampan. Ampas anggur. Feng Hao berpikir bahwa orang-orang besar dari alam leluhur abadi yang mendalam semuanya suka menjamu tamu. Dia berpikir, jika dia tidak bisa menahan minuman kerasnya, dia mungkin tidak akan punya teman. Apa yang dikatakan di bumi? Alam leluhur abadi yang mendalam adalah tempat di mana jika Anda tidak minum banyak, Anda tidak akan memiliki sekutu. Feng Hao diatur untuk tinggal di puncak penatua. Malam itu, penatua kanopi Zubili juga mabuk. Jarang sekali Feng Hao mengalami malam yang damai. Kemudian kesadarannya memasuki Win Universe. Ye Chen dan Luo Fan dari Sekte Dewa Agung ditekan di alam semesta angin. Marsikal Iblis Li Rencou dan Dewa Iblis Ciyu memerintahkan mereka berkeliling seperti pelayan. Mereka membuat teh dan menuangkan air untuk mereka saat bermain catur. Kecerobohan sekecil apapun akan menghasilkan dua tamparan. Baik Ye Chen dan Luo Fan adalah jenius dari Sekte Ilahi Yang Agung. Kapan mereka pernah mengalami penghinaan seperti itu? Mereka ingin bunuh diri. Namun, mereka tidak bisa mati bagaimanapun caranya. Seolah-olah ada kekuatan takasat mata yang mengawasi mereka sepanjang waktu, mencegah mereka mencari jalan keluar. Dia jelas telah kehilangan kultifasinya di tempat terkutuk ini, dan kekuatan fisiknya menurun drastis. Selama kurun waktu ini, dia hampir menjadi orang biasa. Tapi dia tidak akan tenggelam di sungai, dan dia tidak akan mati saat melompat dari tebing. Tali gantungnya putus. Kepalanya membentur batu dan berubah menjadi lumpur. Dia hanya tidak ingin mereka mati. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain mendengarkan perintah dari pembangkit tenaga listrik dunia ini. Namun, keduanya menemukan pohon dewa besar di sini, dan ada banyak makhluk aneh dalam jangkauannya. Itu seperti totem yang telah hilang di zaman kuno. Dengan makhluk mitos legendaris. Tapi, mereka tidak bisa masuk, dan makhluk-makhluk itu tidak bisa keluar. Saat ini, Ye Chen dan Luo Fan sedang membuat teh untuk api. Kesombongan seorang jenius telah terhapuskan. Luo Fan telah membual tentang tubuh ilahi dari jalan agung dan bersikap sombong selama jangka waktu tertentu. Namun seiring berjalannya waktu, kekuatan jalan agungnya menjadi semakin lemah. Faktanya, jika dia bergerak, kekuatan jalan agung. Kekuatan dunia ini akan menjatuhkan hukuman surgawi padanya. Sambil menekan kekuatannya, petir menyambar. Luo Fan hampir ketakutan, dan kemudian dia menjadi patuh sepenuhnya. Omong-omong, mengapa Feng Hao menerima keduanya? Yang disebut Luo Fan bisa dimengerti. Dia memiliki tubuh ilahi dari jalan agung. Bahkan aku merasa iri. Aku bertanya-tanya apakah Feng Hao mengirimnya sebagai makanan untuk Dewa Iblis ini. Dewa Iblis Ciyu melirik Luo Fan, matanya bersinar hijau. Tapi, saat dia melihat ke arah Ye Chen, wajahnya menjadi gelap. Tapi anak ini, kenapa dia mengirimnya masuk? Menjadi penyendok kotoran. Wajah Luo Fan pucat, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Dewa Setan. Orang ini sebenarnya adalah Dewa Iblis. Juga, makanan apa itu? Jenius hebat dari alam leluhur abadi yang mendalam sebenarnya akan menjadi makanan bagi Dewa Iblis. Juga, diambil. Apa-apaan ini? Apakah itu artefak ilahi Feng Hao? Itukah sebabnya dia dan Ye Chen, sampah ini, dibawa masuk? Luo Fan tiba-tiba merasa sangat tidak yakin. Jika Feng Hao tidak memiliki artefak ilahi ini, apakah dia akan kalah dari Feng Hao? Ye Chen, yang berada di samping, sangat ketakutan hingga dia hampir kencing di celana ketika dia mendengar Dewa Iblis Chiyu ingin dia menjadi pembuat kotoran. Penyok kotoran. Tubuh Ye Chen gemetar. Apa itu sekop kotoran? Dewa Iblis Chiyu memandang Ye Chen dengan jijik. Dia meletakkan bidak catur di tangannya dan menunjuk ke arah pohon dewa di kejauhan. Apakah kamu melihat kelompok makhluk purba itu? Pergi dan bersihkan kotoran mereka. Celepuk. Mendesis. Kali ini, Ye Chen benar-benar kencing di celana. Pergi dan bersihkan kotoran makhluk-makhluk itu. Beberapa dari makhluk ini sebesar gunung. Bagaimana dia akan membersihkannya? Chiyu, menurutku idemu sangat bagus. Pada saat ini, suara Feng Hao tiba-tiba terdengar di ruang ini. Chiyu, yang tiba-tiba bertingkah seperti tiran di alam semesta angin, segera berdiri bersama Demon Marsal Liren Chou. Petik dua tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik dua. Saat Ye Chen dan Luo Fan bingung, mereka tiba-tiba melihat seorang pria berjalan keluar dari kehampaan. Itu adalah Feng Hao. Kamu, Feng Hao. Luo Fan dan Ye Chen berkata bersamaan. Mereka masih berpikir bahwa suara ini terdengar familiar. Mereka tidak menyangka, itu sebenarnya Feng Hao. Chiyu mendengus dan menatap Feng Hao. Kaisar angin, apakah kamu minum anggur? Feng Hao mengangguk. Itu benar. Chiyu menggosok tangannya. Begini, lain kali, bawakan beberapa untukku dan Liren Chou. Oke. Tidak masalah. Dengan lambayan tangannya, Feng Hao langsung memindahkan sebotol anggur dari puncak penatua tempat dia tinggal. Sial, 666. Chiyu tidak bisa tidak memujinya. Matanya bersinar dengan lampu hijau. Budidaya di alam semesta angin sangat membosankan, tetapi makanan enak sangat sulit ditemukan. Makhluk purba itu, tidak bisa memasuki lingkaran itu. Ditakdirkan untuk tidak bisa makan barbecue. Sekarang Feng Hao membawa sebotol anggur, dia sekarat karena kehausan. Kamu baru saja memanggilnya, Kaisar angin. Saat ini, Luo Fan memandang Chiyu dengan kaget. Tidak semua orang berani menyebut dirinya seorang kaisar. Mereka pasti akan menderita murka surga. Feng Hao sedang mendekati kematian. Chiyu memandang Luo Fan dan berkata, Seribu guru besar dunia, guru alam semesta angin yang akan mencapai kesuksesan besar ini bukanlah seorang kaisar. Apakah Anda seorang kaisar? Chiyu memandang Luo Fan dengan jijik. Dia adalah tubuh Dewa Dao yang hebat, tetapi otaknya agak kurang. Angin alam semesta. Apa maksudmu? Kepala Luo Fan berdengung. Kata-kata Chiyu seperti bom besar yang meledak di benaknya. Semesta. Ini adalah nama dunia. Guru seribu dunia yang hebat. Master angin alam semesta. 3848. Apa maksudmu? Luo Fan bingung. Bukannya dia tidak mengerti, tapi dia tidak bisa bereaksi. Penguasa seluruh alam surgawi. Seperti ayah angkatnya Luo Tian. Meskipun Luo Tian bukan penguasa alam leluhur mistik, dia tidak jauh dari itu. Atau, seluruh alam surgawi, alam abadi langit, alam abadi emas, alam abadi mistik. Chiyu tersenyum pada Luo Fan dengan tatapan jijik. Haha, apa maksudmu? Kamu bahkan tidak tahu siapa kaisar angin, namun kamu menjadikannya musuh. Kamu tidak tahu bagaimana mengejak kata kematian. Chiyu bergidik ketika memikirkan bagaimana dia telah menjadi musuh Feng Hao dan jiwanya hampir hancur. Luo Fan hampir mati ketakutan saat melihat ini. Keberadaan yang dapat dengan mudah menginjak-injak mereka sebenarnya mengungkapkan ekspresi ketakutan di depan Feng Hao. Luo Fan sekarang memiliki gambaran kasar tentang identitas Feng Hao. Dia adalah penguasa suatu dunia. Menakutkan. Kamu salah. Ini semua hanya ilusi. Feng Hao pasti memiliki artefak ilahi. Jika dia begitu kuat, mengapa dia masih berada di alam leluhur mistik? Dan dewa perantara dalam hal itu? Luo Fan akhirnya sadar. Ia merasa ada beberapa hal yang tidak masuk akal dan tidak masuk akal. Mengapa Feng Hao begitu kuat? Mengapa dia masih berjuang untuk mendapatkan tempat di alam leluhur? Mengapa dia hanya dewa perantara? Jika dia benar-benar sekuat itu, bukankah ayah angkatnya Luo Tian harus tunduk padanya? Feng Hao tersenyum. Lalu dia melihat ke arah Chiyou dan berkata, Chiyou, apakah menurutmu Luo Tian dapat memikul tanggung jawab itu? Petik dua tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik dua. Chiyou membeku dan kemudian mengerti. Setelah berpikir beberapa lama, dia berkata, Ya, tapi, itu belum lengkap. Dao agungnya tidak cukup lengkap. Feng Hao mengerutkan kening. Ini adalah berita buruk. Dia mengira tubuh ilahi dao agung Luo Fan adalah dao agung yang lengkap. Namun, dia tidak cukup kuat. Tanpa diduga, tubuh ilahi dao besar ini tidak sempurna. Chiyou mengangguk. Tapi anak ini sangat mudah ditempa. Saya pikir kita bisa membiarkan dia tumbuh di dunianya untuk sementara waktu. Ketika grit daonya sempurna, dia akan sangat berguna. Komunikasi Chiyou dengan Feng Hao dilakukan melalui iman. Tentu saja Luo Fan dan Ye Chen tidak dapat mendengar kata-kata ini. Feng Hao sedikit mengangguk dan berkata, Maksudmu, membawa Luo Fan kembali ke dunianya dan membiarkannya berkultivasi. Ketika jalan agungnya disempurnakan, maka dia bisa langsung mengambil tanggung jawab besar. Chiyou berkata, Ya, Luo Fan ini. Ngomong-ngomong, ini aneh. Aku bahkan curiga dia dilahirkan untuk Queen Eon. Saat dia pertama kali masuk, aku ketakutan. Dia benar-benar bisa menghasilkan dao hebat di angin. Eon. Feng Hao tertegun sejenak dan menatap Luo Fan dalam-dalam. Kata-kata Dewa Iblis Chiyou memberinya perasaan yang sangat aneh. Seolah-olah ada sepasang tangan tak kasat mata di kegelapan. Mengendalikan semua ini. Semua makhluk hidup adalah pion. Faktanya, dia juga salah satu bidak catur. Awalnya, pada level Feng Hao, dia bisa melihat semuanya dalam sekejap. Kapanpun dia punya ide di dalam hatinya, pasti ada alasannya. Sekarang perasaan ini muncul. Feng Hao tahu kemungkinan besar itu benar. Mungkin memang ada ahli tertinggi yang melampaui levelnya dalam mengendalikan segalanya dari balik layar. Badai sedang terjadi. Feng Hao berdiri di puncak gunung, sungai bintang berputar-putar di matanya. Saat ini, dia seperti penguasa semua makhluk hidup. Sial, ini terjadi lagi. Mata Chiyou terbuka lebar. Dia tahu, bahwa Feng Hao telah memahami sesuatu lagi. Perbandingannya menjijikan. Ye Chen sudah terkejut, dan Luo Fan tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di hatinya. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Celah Pada saat ini, dia menyadari bahwa jarak antara dia dan Feng Hao sulit untuk diperbaiki. Dia membanggakan tubuh Dao Agungnya dan kemampuan pemahamannya sebagai yang terbaik di dunia. Tapi dibandingkan dengan Feng Hao, itu seperti perbedaan antara semut dan bulan yang cerah. Setelah beberapa lama, Feng Hao pulih dan menatap Luo Fan. Aku bisa membiarkanmu kembali. Tapi, aku bisa menjanjikanmu masa depan di sini. Terserah padamu apakah kamu menginginkannya atau tidak. Benarkah biarkan aku kembali? Luo Fan terkejut. Mengapa dia merasa tidak mempercayainya? Tapi, dia sangat ingin meninggalkan tempat ini. Dia hampir menjadi gila karena Chiyu dan Komandan Iblis Liren Chou. Selama dia bisa pergi, dia bersedia melakukan apa saja. Ya, Feng Hao mengangguk. Masa depan apa yang kamu janjikan padaku? Kalau untuk mengkhianati ayah angkatku, haha, itu sama sekali tidak mungkin. Meskipun Luo Fan tergoda, dia juga orang yang berprinsip. Feng Hao tersenyum, kamu tidak perlu mengkhianati ayah angkatmu. Kamu hanya perlu berkultivasi dengan baik, dan di masa depan, master alam leluhur abadi yang mendalam ini. Bagaimana menurutmu? Luo Fan mengerutkan kening dan menatap Yelan. Kenapa? Saya mengagumi Anda. Kata Feng Hao. Luo Fan menatap mata Yelan. Apakah kamu tidak ingin menjadi penguasa alam abadi yang mendalam? Feng Hao menggelengkan kepalanya. Saya bukan dari dunia ini. Mengapa saya menginginkannya? Jadi, saya harap Anda bisa menjadi penguasa alam abadi yang mendalam. Bisakah kamu menjaminnya? Luo Fan tergoda. Saran Feng Hao tidak melanggar prinsipnya, juga tidak mengkhianati ayah angkatnya, Luo Tian. Feng Hao berkata dengan nada serius, tentu saja. Luo Fan berkata, apa yang harus saya lakukan? Feng Hao berkata, saya hanya ingin Anda memberi saya seutas asal dao agung Anda setelah Anda menjadi penguasa alam abadi yang mendalam. Selama Luo Fan menjadi penguasa alam abadi yang mendalam, asal dao besarnya akan hampir selesai. Pada saat itu, Feng Hao akan menggunakan grid dao lengkap Luo Fan sebagai panduan untuk menyelesaikan universe of wind. Awalnya, Feng Hao berpikir bahwa dia bisa menyelesaikan alam semesta angin sekarang setelah menangkap Luo Fan, dan budidayanya akan langsung naik ke puncak dan menerobos ke alam yang lebih tinggi. Dia tidak menyangka, dao besar Luo Fan sebenarnya tidak lengkap. Luo Fan tersenyum, jika aku menjadi penguasa alam abadi yang mendalam, dao besarku sudah lama lengkap. Bahkan satu helai saja sudah cukup bagi seseorang untuk mencapai alam raja. Alam raja setara dengan dao leluhur setengah langkah. Feng Hao menyukai orang pintar seperti Luo Fan, yang menganggap perhitungannya sangat akurat. Feng Hao memikirkannya dan berkata, kamu benar-benar orang pintar. Haha. Luo Fan menganggup dan berkata, baiklah, selama kamu bisa membantuku menjadi penguasa alam abadi yang mendalam, aku akan memberimu seutas asal dao besar. Menurut Luo Fan, Feng Hao memiliki artefak ilahi, tetapi budidayanya masih terlalu lemah. Adapun dia, dia bisa mencapai puncak alam dewa tengah hanya dalam beberapa dekade. Pada waktunya, bukan tidak mungkin baginya untuk menjadi penguasa alam abadi yang mendalam. Dan Feng Hao juga akan menjadi leluhur dao setengah langkah karena dia cerdas. Dia sangat pintar. Feng Hao berkata sambil tersenyum, Namun, untuk mencegahmu menarik kembali kata-katamu, aku ingin kamu menggunakan sumpah darah. Baiklah. Luo Fan bertindak seolah-olah dia telah mengetahui rencana Yelan. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung mengorbankan setetes sari darahnya. Bersumpah. Jika dia bisa menjadi penguasa alam leluhur abadi yang mendalam, dia pasti akan memberi Feng Hao asal dao besar yang lengkap. Feng Hao menggabungkan setetes esensi darah Luo Fan ke dahinya, dan senyuman sedih muncul di wajahnya. 3849 Bolehkah aku kembali sekarang? Hati Luo Fan dipenuhi dengan balas dendam yang tak ada habisnya. Dia berpikir bahwa dia hanya bisa mengabdi pada Dewa Iblis Chiyou selama sisa hidupnya. Siapa sangka akan ada cahaya di ujung terowongan? Dia benar-benar bisa kembali ke alam leluhur abadi Suan. Yang lebih berharga lagi adalah dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa alam leluhur abadi yang mendalam. Benar-benar seru dan berdarah panas. Tidak ada orang yang tidak ingin menjadi penguasa alam abadi yang mendalam. Feng Hao tersenyum pada Luo Fan dan berkata, Tentu. Sambil berpikir, Feng Hao menarik Luo Fan keluar dari Win Universe. Ye Chen, yang berada di Win Universe, menyaksikan semua ini terjadi dengan ekspresi tercengang, pikirannya berdengung. Luo Fan kembali, Bagaimana denganku? Suasana hati Ye Chen sedang buruk. Feng Hao sebenarnya mengizinkan Luo Fan menjadi penguasa alam leluhur abadi yang mendalam, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Dewa Iblis Chiyu mencibir sambil melirik ke arah Ye Chen. Setengah bersandar pada kursi batu, dia berkata, Kamu, sajikan teh di sini dengan tenang. Di masa depan, ketika fisik dao besar Luo Fan selesai, mungkin pencapaianmu akan lebih tinggi dari miliknya. Apa, apa maksud Anda? Tubuh Ye Chen gemetar tak terkendali saat mendengar kata-kata Chiyou. Restasi lebih tinggi dari Luo Fan. Bagaimana mungkin? Fisik dao besar Luo Fan sempurna. Bagaimana dia bisa melampaui Luo Fan? Dia tidak mempercayainya. Namun, kata-kata Chiyu telah melepaskan Iblis di dalam hatinya. Dia ingin untuk... Dia ingin menjadi lebih kuat dari Luo Fan, untuk mendapatkan prestasi yang lebih besar. Chiyou melihat kesedihan Ye Chen, lalu tatapan fanatik. Dia tersenyum tipis dan berkata, saya sudah mengatakan bahwa ini adalah alam semesta angin. Sebuah dunianya sendiri. Jika Anda melayani saya dan dimenmarsal dengan baik, saya akan memberi Anda kesempatan di masa depan untuk memahami dao besar alam semesta angin dan menjadi penguasa penciptaan alam semesta angin. Bukan tidak mungkin. Dunia tersendiri. Penciptaan berdaulat. Ye Chen tidak bodoh. Sebagai seorang jenius dari sekte ilahi yang agung, dia secara alami tahu apa itu dunianya sendiri. Seluruh alam abadi dan alam fana membentuk dunianya sendiri. Makhluk hidup paling awal telah lama menjadi dao besar dan hidup sepanjang surga. Semua kultifator mengikuti grit dao mereka. Bahkan yang disebut penguasa dunia abadi perlu diakui oleh dao agung. Dengan kata lain, selama dia hidup dengan baik di alam semesta angin, dan dao besar alam semesta angin selesai di masa depan, maka dia akan menjadi makhluk hidup paling awal. Pada saat ini, Ye Chen akhirnya memahami pentingnya keberadaan pohon dewa kehidupan, serta makhluk hidup tersebut. Ini, semuanya dapat dikatakan sebagai makhluk hidup tingkat primordial. Dengan kata lain, Kaisar angin sebenarnya menggunakan dao agung luofan. Pada awalnya, luofan bisa menggunakan kekuatan dao besar di alam semesta angin karena dia cocok dengannya. Namun, hal itu perlu ditingkatkan. Itu sebabnya Kaisar angin berjanji kepada luofan bahwa dia akan membutuhkan sumber dao besar setelah dia mencapai kesuksesan besar dalam dao besarnya. Ye Chen terkejut sekaligus bahagia. Dia terkejut karena Feng Hao sedang bermain catur, dan dia adalah penguasa dunia. Ia senang karena mendapat kesempatan mengikuti penguasa tersebut. Kata-kata Dewa Iblis Ciyu membuat hati Ye Chen gatal. Kamu adalah orang yang pintar. Ciyu lalu mengerutu, bahuku pegal akhir-akhir ini. Bagaimana denganmu? Kesedihan karena perpisahan. Demon Marsalli rencou tersenyum dan berkata, Sama. Mata Ye Chen berbinar ketika dia mendengar kata-kata dua orang besar itu. Dia segera berjalan ke belakang Ciyu dan memijat bahunya. Dia memijat bahu Ciyu. Di bawah pelayanannya yang sepenuh hati, Ciyu merasa sangat nyaman. Berat, kamu cukup pintar. Ciyu kamu tersenyum. Di aula besar tempat Feng Hao beristirahat, luofan dibawa keluar dari Win Universe oleh Feng Hao. Di mana ini? Luofan mengerutkan kening. Ini bukanlah sekte luo ilahi yang agung. Dia bisa merasakannya dengan sangat jelas. Sekte ilahi surga yang mendalam. Kata Feng Hao. Luofan membeku dan bertanya dengan ragu, Kamu adalah murid dari sekte dewa pengangkatan. Mengapa kamu berada di sekte ilahi surga yang mendalam? Feng Hao tersenyum dan berkata, Tidak bisakah murid sekte dewa pengangkatan menjadi tamu di sekte dewa lainnya? Luofan berkata, Kalau begitu, kedua sekte dewa kalian telah membentuk aliansi. Feng Hao berkata sambil tersenyum, Kenapa tidak? Luofan terdiam. Dia tahu bahwa ayah angkatnya, Luotian, Juga ingin membentuk aliansi dengan sekte dewa lainnya. Lalu, Sekte dewa levitasi dan sekte ilahi surga yang mendalam secara alami dapat melakukan hal yang sama. Pada saat ini, Feng Hao memandang Luofan dan berkata, Di alam semesta angin, Saya berkata bahwa saya akan membantu Anda menjadi penguasa alam leluhur abadi yang mendalam. Sekarang, Tentu saja, Saya harus membuat pengaturan. Mata Luofan berbinar saat mendengar kata-kata Feng Hao. Feng Hao akan membantunya. Dengan kata lain, Sekte dewa pengangkatan dan sekte ilahi surga yang mendalam akan menjadi pembantunya. Tetapi, Bukankah ini mengkhianati ayah angkatnya, Luotian? Luofan tiba-tiba merasa seolah balas dendamnya telah dibatasi, Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Feng Hao berkata, Apakah kamu merasa mengkhianati Luotian? Huh? Luofan mendengus. Tidak menjelaskan berarti dia setuju. Feng Hao tersenyum dan berkata, Saya membantu Anda, Bukan Luotian. Anda adalah Anda, Dan Luotian adalah Luotian. Selain itu, Anda tidak secara terang-terangan tidak menaatinya. Sekarang kedua sekte dewa mendukung Anda, Anda hanya perlu fokus pada budidaya. Itu benar. Meskipun dua sekte dewa menaruh harapan mereka padaku, Aku akan bekerja keras untuk berkultivasi. Sedangkan untuk ayah angkat, Aku akan mengabaikannya. Luofan merasa apa yang dikatakan Feng Hao sangat masuk akal. Dalam hatinya, Dia tidak membangkang kepada ayah angkatnya. Hanya saja, Dia juga punya sekutu. Tidak buruk. Di masa depan, Ketika dia menjadi penguasa alam leluhur abadi yang mendalam, Dia akan memberikan kesempatan kepada ayah angkatnya Untuk menikmati masa tuanya. Feng Hao menatap Luofan dalam-dalam dan berkata, Kamu benar-benar terlalu pintar. Haha. Luofan sedang dalam suasana hati yang baik Dan merasa seperti melayang. Feng Hao tidak bisa menahan diri Untuk tidak melakukan Vespalem. Apakah bagus menggunakan orang bodoh seperti itu? Tapi dia tidak punya pilihan lain. Dao Besar Alam Semesta Angin Membutuhkan Dao Besar Luofan untuk menyempurnakannya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia ganti dengan waktu. Karena, Feng Hao bukan dari dunia ini, Dan Dao Besar Alam Semesta Angin lahir di dunia ini. Oleh karena itu, Dia hanya dapat memilih Luofan. Keesokan paginya, Penatua Kanopi yang sedikit mabuk, Zubili, Datang menemui Feng Hao pagi-pagi sekali. Namun ketika Zubili memasuki aula Dan melihat seorang pemuda duduk bersila di depan Feng Hao, Dia tiba-tiba membeku. Dia tampak agak familiar. Dia sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Pada saat ini, Luofan terbangun dari kondisi kultivasinya dan berbalik. Luofan. Ketika Zubili melihat bahwa pemuda itu sebenarnya adalah Luofan, Jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Luofan sebenarnya masih hidup. Sebelumnya, Dia sedikit curiga bahwa Feng Hao tidak membunuh Luofan, Karena Bagaimana seseorang dengan tubuh ilahi Dao Besar bisa mati dengan mudah. Namun aura Luofan memang telah menghilang dari dunia ini. Penatua Zubili. Luofan memandang Zubili sambil tersenyum. Sebelumnya, Feng Hao memberitahunya bahwa sekte langit ilahi yang mendalam juga merupakan bantuannya. 3850. Penatua Zubili. Zubili mendengar putra angkat kepala sekte ilahi agung, Luofan, Menyambutnya dengan begitu hangat. Kepalanya berdengung. Apa yang sedang terjadi? Eh, Baiklah. Zubili masih belum bereaksi. Dia memandang Feng Hao dengan curiga dan mengedipkan matanya. Feng Hao terkekeh. Elder Zhu, Luofan adalah salah satu dari kita mulai sekarang. Petik dua tanda 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 petik dua. Zubili tercengang. Sekte ilahi yang agung tidak pernah berada di pihak yang sama dengan kita. Luofan menyela. Ayah baptisku adalah ayah baptisku. Aku adalah aku. Urusanku tidak ada hubungannya dengan dia. Yang berteman denganmu adalah aku, Luofan. Petik dua tanda 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 petik dua. Zubili semakin tercengang sekarang. Kebangkitan, Luofan cukup mengejutkan, Tetapi yang lebih menakutkan adalah Dia ingin berteman dengan mereka. Apakah dia sudah gila? Feng Hao tersenyum pada Luofan. Itu masuk akal. Penatua Zubili menatap kosong sejenak. Namun, Dia segera menyadari bahwa Feng Hao dan Luofan pasti telah mencapai semacam kesepakatan. Tapi dia tidak mau bertanya, Jadi Zubili memasang ekspresi tercerahkan. Jadi begitu. Lalu Luofan adalah salah satu dari kita. Feng Hao mengangguk. Iya. Luofan menambahkan, Jangan khawatir, Penatua Zubili. Ketika saya menjadi penguasa dunia abadi yang mendalam, Anda akan menjadi tetua pelindung saya. Feng Hao. Zubili. Zubili merasa ada yang tidak beres saat mendengar kata-kata Luofan. Kepalanya kembali berdengung. Jadi kesepakatan antara Feng Hao dan Luofan adalah agar Luofan menjadi penguasa dunia abadi yang mendalam. Zubili tidak memiliki kemampuan seperti itu. Jika dia melakukannya, Sekte Langit Ilahi yang mendalam akan menjadi sekte nomor satu di dunia abadi yang mendalam. Mengapa mereka perlu berteman dengan Sekte Dewa Levitasi melalui Feng Hao? Ekspresi Feng Hao sedikit canggung. Dia berpikir bahwa Luofan mulai menjadi sombong. Dia takut dia akan menjadi lebih sombong lagi di masa depan. Tetapi, Semakin banyak mereka melayang, Semakin baik. Bagi Feng Hao, Semakin arogan Luofan, Semakin banyak kelemahan yang dimilikinya, Dan semakin mudah untuk mengendalikannya di masa depan. Meskipun Penatua Zhu dan saya akan membantu Anda, Kuncinya adalah, Kultivasi Anda harus tetap terjaga. Itu adalah hal yang paling penting. Feng Hao tidak bisa tidak mengingatkan Luofan. Luofan menganggup dan berkata, Kamu benar. Kultivasi adalah fondasinya. Selama grendaoku sudah lengkap dan intisariku sesuai dengan langit dan bumi, Lalu mengapa aku tidak bisa menjadi penguasa dunia? Alam abadi yang misterius. Namun, Saat Luofan selesai berbicara, Dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia memandang Feng Hao dan bertanya, Mengapa kamu tidak menunggu saya berkultivasi? Feng Hao tertegun sejenak, Lalu berkata, Saya hanya berharap Anda dapat mencapai jalan agung sesegera mungkin. Luofan terkekeh, Aku mengetahuinya, Kamu sedang menunggu secerca asal-usul setelah aku mencapai dao besar yang sempurna. Jangan kira aku tidak tahu. He he. Feng Hao tersenyum pada Luofan dan berkata, Kamu benar-benar terlalu pintar. Hahaha. Luofan sedang dalam suasana hati yang baik, Tetapi dia merasa semua ini sudah diduga. Bagaimanapun, Dia dilahirkan dengan tubuh ilahi dao yang agung. Bakat seperti itu tak tertandingi di seluruh dunia abadi mistik leluhur. Jika bukan karena Feng Hao yang memiliki artefak ilahi di tangannya, Bagaimana dia bisa kalah dari Feng Hao? Namun, Luofan yakin bahwa begitu dia mencapai dao agung yang sempurna, Apa yang bisa dilakukan artefak dewa padanya? Dengan lambayan tangannya, Dia bisa menjungkir balikan dunia dan memandang rendah semua makhluk abadi. Bukankah itu bagus? Karena aku sudah kembali, Aku tidak akan tinggal di sini terlalu lama. Aku yakin ayah angkat sudah merasakan kepulanganku. Luofan tahu bahwa ayah angkatnya, Luotian, Pasti merasakannya saat dia kembali. Oleh karena itu, Dia tidak bisa tinggal lama di sekte ilahi mistik surga. Itu untuk mencegah ayah angkatnya salah paham. Baiklah, Kalau begitu kamu bisa kembali dulu. Feng Hao mengangguk. Dengan setetes esensi darah Luofan, Feng Hao secara alami memiliki cara untuk menaklukkannya. Bahkan tanpa setetes esensi darah. Dia masih bisa melakukannya sekarang. Tapi, Begitu Luofan mencapai dao agung yang sempurna, Akan sulit untuk menaklukkannya. Tapi pada saat itu, Setetes darah aliansi akan ikut berperan. Skema Feng Hao, Sangat dalam. Luofan segera terbang keluar dari sekte langit ilahi yang mendalam. Beberapa murid mencoba menghentikannya, Tetapi mereka tidak ada apa-apanya di depan Luofan. Luofan memasuki tanah tak berpenghuni. Adapun para tetua, Mereka memilih untuk mengabaikan transmisi suara Zubili. Di aula, Zubili memandang Feng Hao dan berkata dengan ekspresi aneh, Feng Hao, Mengapa kamu berdamai dengan musuh bebuyutanmu? Feng Hao tersenyum, Benarkah? Kamu bilang kami berdua akan membantunya. Bukankah kamu berusaha menjaga hubungan baik dengannya? Zubili mengerutkan kening. Luofan adalah murid dari sekte ilahi yang agung. Bagi sekte langit ilahi yang mendalam, dia adalah musuh yang hebat. Jika Luofan tidak mati sekarang, dia akan menjadi musuh bebuyutan sekte langit ilahi yang mendalam. Feng Hao berkata, Luofan memiliki potensi besar. Selama tubuh ilahi dao agungnya disempurnakan, Dia akan menjadi yang terkuat di alam leluhur abadi yang mendalam. Kamu membina dua musuh besar. Zubili terkejut. Dia hampir mati ketakutan dengan tindakan Feng Hao. Dan sekarang, dia bahkan terikat dengan Luofan tanpa menyadarinya. Feng Hao tersenyum, bagaimana bisa menjadi dua musuh besar? Luofan akan berurusan dengan ayah angkatnya, Luofan, dan Luofan. Masih di bawah kendali saya. Benar-benar. Ketika Zubili melihat betapa percaya diri Feng Hao, dia tercengang. Ini benar-benar peluang besar. Feng Hao mengangguk, Semakin cepat Luofan tumbuh, semakin menguntungkan bagi kita. Saya kira Luotian sedang memikirkan cara untuk menghadapi Sekte Dewa Pengangkatan dan Sekte Langit yang mendalam. Luofan, untuk sementara dapat menahannya. Di masa depan, jika Luofan membutuhkan bantuan, berikan saja padanya. Dia akan menjadi musuh bebuyutan Luotian. Luar biasa. Zubili mau tidak mau mengacungkan jempolnya. Kemunculan Luofan yang tiba-tiba. Apakah ini rencana Feng Hao sejak awal? Menggunakan anak angkat Luotian yang paling dicintai untuk melenyapkan Luotian sendiri. Sungguh cara yang bagus untuk membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Saya terkesan. Feng Hao tersenyum, dan matanya menjadi lebih dalam. Seolah-olah pikirannya telah melewati zaman kuno. Pada saat yang sama. Di dalam olah utama Sekte Ilahi yang mulia, Luotian, yang baru saja kembali dari dunia abadi emas, sangat marah ketika mengetahui bahwa Feng Hao telah membawa beberapa harta ilahi dari jalan iblis abadi. Tapi saat ini, alisnya bergedut seolah dia merasakan sesuatu. Matanya berbinar. Tianer. Astaga. Sambil berpikir, sosok Luotian menghilang dan muncul kembali di luar gerbang gunung Sekte Ilahi yang agung. Pada saat yang sama. Sesosok terbang dari jauh, masih tetap menonjol seperti biasanya. Berdiri di udara, dia sepertinya menjadi satu-satunya di dunia. Temperamennya telah berubah. Dia jenius. Luotian sudah tidak percaya ketika dia melihat Luofan kembali, tapi dia tidak terlihat putus asa sama sekali. Terlebih lagi, temperamennya bahkan lebih luar biasa, dan ada rasa arogansi di matanya. Ini adalah sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang jenius sejati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.